Intro Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, Tono Suhartono mengatakan untuk menyikapi kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi beberapa kali pihaknya sudah menyarankan kepada Organda Kabupaten Sumedang untuk segera mengadakan koordinasi dan diskusi rapat-rapat memusyawarakannya Pertama, jangan melakukan menaikan tarif dulu sebelum ada ketentuan regulasi yang resmi terutama pihaknya harus menunggu cantelan hukum di Kementerian Perhubungan Kedua, seandainya itu tidak bisa dihindari, pihaknya menyarankan kepada konsorsium dan Organda untuk koordinasi dan berdiskusi dengan semua rekan-rekan awak angkutan yang ada di Kabupaten Sumedang dengan catatan jangan menaikan tarif lebih dari 30% Pertama, saya selalu mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait termasuk isu provinsi Kementerian Perhubungan wilayah 9 Jawa Barat mengenai kenaikan BBM ini dan isu kenaikan tarif angkutan Sambil menunggu regulasi dari Kementerian, dasar hukumnya yang akan ditidaklanjuti di Kabupaten Kabupaten belum bisa menidaklanjuti sebelum ada dari Kementerian Nah itu, ini bukan tidak proaktif Akhirnya kami bersepakat telah koordinasi dengan semua pihak Akhirnya silakanlah konsorsium organik yang menentukan dengan catatan Dan sementara ini, sementara, selalu ada regulasi yang jelas Dengan catatan jangan melebihi 30% Yang kedua, jangan terlalu memberatkan masyarakat Dan juga, walau berimbang, jangan memberatkan juga merugikan para pengusaha angkutan Pak, itu yang 30% Pak, mulai beraku apaan Pak? Saya kan, ini belum ada edaran Saya tidak bisa membuat statement Kemarin dulu saya juga dengan orang Korea Sukat kita Tidak bisa membuat statement Karena kita belum ada regulasi dari Kementerian Yang penting ada kesamaan Bilayah di Kabupaten Sumedang Saya menyarankan ke Organda Ada kesamaan Jangan persia, silo Jadi silo, blok-blokan Blok ini, naikkan berapa persen, berapa persen Jangan Samakan, yang penting Ada keadilan Ya, perhitungan sih ada Ada Hitung-hitungan yang sudah ada Rumus Terima kasih